Core dari FitLoop adalah sebuah back-end as a service yang dapat mempermudah pengembangan aplikasi. Core berfungsi sebagai database dan mengelolanya cukup sederhana layaknya spreadsheet. Kemudian Core juga dapat ditambahkan beberapa logika yang umum digunakan seperti kondisi, menambahkan parameter, action, dan lain sebagainya. Core juga memiliki modul user dan role-based access control atau RBAC, file upload untuk image, dan lain sebagainya. Untuk mulai menggunakan Core, teman-teman bisa ke dashboard.corebase.io, kemudian sign up, lalu aktifasi account-nya, dan kemudian sudah bisa login. Beberapa terminologi yang digunakan dalam Core ada yang pertama, yaitu project. Seperti ini contohnya ada to-do list, ada workshop, ada look space, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam sebuah, kemudian kita bisa membuat project dari createproject ini, dan kemudian kita bisa memberi nama. Misalkan namanya adalah Core Video Course. Dan kemudian kita bisa langsung masuk ke dalamnya. Dan project sendiri memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah table, seperti yang di sebelah kiri ini. Kemudian ada view, yang jika di klik sebuah table di dalam tables ini, akan ada view, seperti ini bentuknya. Dan fields, ini mirip banget seperti database. Dan setiap project memiliki sebuah table secara default, yaitu member. Ini adalah berguna untuk autentikasi dan juga otorisasi nantinya. Kemudian, Core juga memiliki workflow, yang adalah konsep otomasi, jadi kita akan bahas ini nanti. Dan terakhir, Core juga memiliki API Docs yang dapat kita gunakan untuk mengakses data yang ada di Core dengan menggunakan REST API. Dokumentasinya ada di sini, cara penggunaannya juga ada di sini. Kita kembali ke table. Nah, satu project biasanya memiliki lebih dari satu table. Table adalah tempat untuk membaca dan menyimpan data. Table dapat diakses dengan view, dan dapat ditambahkan dengan berbagai logika, seperti view dengan status publish, sorting by date, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk memudahkan mengiput data, Core juga dapat menggunakan formatnya form. Kalau kita klik di sini, ada dua tipe. Yang pertama adalah grid, yang seperti ini. Ini adalah grid. Kemudian kalau form, itu adalah bentuknya formulir. Jadi kita bisa menambahkan, atau menambahkan isi dari sebuah table dengan format form seperti ini. Dan setiap view atau table memiliki berbagai field atau tipe data yang bisa digunakan. Jadi misalkan di sini ada tipe datanya text, kemudian ada number, ada date, ada rollup, ada lookup, relation, select, dan formula. Kemudian ada juga action, boolean, password, file, dan json. Json ini adalah file berbentuk javascript object notation. Kemudian file ini bisa kita gunakan untuk upload file atau image. Kemudian password untuk menerima inputan user dalam bentuk password yang sifatnya rahasia. Kemudian yes or no. Action ini kita bisa gunakan untuk fungsi. Seperti tombol set as done, kalau di to do, ataupun finish, dan lain sebagainya. Lalu formula ini kita bisa tambahkan logic di sini. Dengan menggunakan kondisi, dan lain sebagainya. Selection ini adalah pilihan seperti combo box, lalu kemudian relation ini adalah hubungan satu table dengan table yang lain, relational database. Lalu juga ada lookup untuk melihat data di table lain. Rollup untuk mensummarize sebuah atau beberapa row menjadi satu. Contohnya seperti summarize, maksimum, minimum, kemudian min, atau mencari nilai rata-rata, menggabungkan angka, dan lain sebagainya. Kalau date untuk informasi tanggal jam, number untuk angka, dan text untuk karakter dan juga text. Berikutnya, seperti yang saya sebutkan tadi, core juga sudah dilengkapi dengan fungsi autentikasi, login, register, lockout, activation, dan lain sebagainya. Yang membuat core lebih menarik ini, kita dapat mengakses data melalui API key ataupun login sebagaimana aplikasi backend pada umumnya. Kita bisa mengakses API dengan melihat di API docs, disini ada API key yang bisa kita berikan kepada client atau kepada developer frontend untuk mengakses ini dengan rest API, tentunya dengan autentikasi API key yang ini. Dan untuk contoh aplikasi yang akan kita buat sebagai studi kasus dalam penggunaan core ini, kita akan membuat sebuah aplikasi yang namanya basic.in atau basic.in yang ada sebuah platform untuk mengumpulkan masukan atau feedback dari pengguna. Dapat digunakan untuk menentukan fitur-fitur berikutnya dari sebuah produk atau laporan kesalahan atau bugs yang ditemukan oleh pengguna. Secara garis besar, fitur-fiturnya sebagai berikut. Yang pertama di sebelah kiri ini ada form untuk input data atau input feedback. Kemudian di sebelah kanan ini ada list atau daftar feedback-feedback yang sudah di-entry oleh pengguna, beserta dengan status, dan juga jumlah komentar, dan juga description. Dan ketika di-click dia akan masuk ke halaman detail di mana user bisa melakukan komentar, update, dan lain sebagainya.